Terima kasih telah menonton! 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 Layar Realme 8 5G memiliki bentang 6,5 inch Full HD Plus dengan resolusi layar 2400 x 1080 pixels. Screen refresh ratenya 90Hz. Dengan layar seperti ini tentu Realme 8 5G jadi enak buat nonton film, main game karena begitu smooth banget pergerakannya di layar. Kualitas layar IPS LCD-nya tidak begitu terlihat berbeda dengan layar AMOLED. Kecerahan warna dan detil gambar terlihat tajam. Memang sih AMOLED terlihat lebih ngejreng, tapi IPS LCD ini bikin mata tidak melelahkan bila kita lama-lama melihat layarnya. Soal performa, Realme 8 5G dibekali oleh prosesor Diamond City 700 5G dan GPU Mali-G57MC2 serta RAM 8GB dan internal storage 128GB. Menghasilkan skor Antutu benchmark 357.088 dan GPU benchmarknya 843.600. Dengan jeroan hardware seperti ini, kalau dibuat main game berat seperti Genshin Impact dapat memainkan dengan settingan grafik lowest. Walau tidak berasa smooth banget, tapi masih fun untuk dimainkan. Tidak mengalami nge-lag yang berarti. Dan untuk PUBG Mobile bisa dimainkan dengan settingan grafik Smooth Frame Rate Ultra. Jero-scope-nya juga oke banget nih. Nah kebetulan nih, kita ada salah satu perangkat dari Realme yaitu kipas pendingin yang dapat menghasilkan suhu yang sangat dingin. Jadi kalau dibuat main game berlama-lama, nggak akan khawatir lagi sama hangatnya bodi si Realme 8 5G ini. Karena akan didinginkan secara drastis oleh si kipas pendingin dari Realme ini. Keren eh, Realme punya perangkat seperti ini. Sekarang kita beralih ke kameranya Realme 8 5G ini. Yang mana peranan kamera pada smartphone sangat penting. Apalagi kalau mau buat jepret-jepret untuk di-share ke sosmed. Realme 8 5G memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 48MP Ultra HD Main Camera F1.8, 2MP Black & White Portrait Lens F2.4, 2MP Macro Lens F2.4, dan kamera depannya 16MP AI Beauty Selfie F2.1. Berikut ini kita bisa lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Realme 8 5G ini sebagai berikut. Ya guys ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Realme 8 5G. Formatnya Full HD 30fps. Kalau saya lihat di layar anteng ya. Dan kualitas gambarnya kamu bisa lihat nih. Batu-batuannya, daun-daun rumput, ada danau. Tuh awannya teksturnya jelas ya. Dan ini tuh rumput-rumputnya juga warnanya warna hijau. Oke ini kita lihat nih ya, ada bunga. Oke, bagus. Sekarang saya coba sambil lari. Hop, hop, hop. Ya, jalan lagi. Nah ini menggunakan kamera depan dari Realme 8 5G. Oke. Hmm, menarik. Bagus ya. Bagus nih. Gambarnya wajah saya kelihatan jelas. Padahal ini lagi silo-silonya loh ini. Matahari. Tapi kelihatan jelas. Saya sambil jalan. Ini tangan saya lurus ke depan. Mentok segini. Bagus loh. Tuh awannya. Mantap. Terima kasih. selamat menikmati Realme 8 5G menggunakan baterai berkapasitas besar 5000mAh yang bikin kita leluasa dalam seharian menggunakan Realme 8 5G ini yang gak perlu risau sama kehabisan baterai oh iya kamu perlu tau nih guys kalau Realme 8 5G ini memiliki Smart 5G Power Saving yang artinya bisa dengan cerdas mengidentifikasikan signal di sekitar antara 4G dan 5G tanpa jeda waktu peralihan dengan adanya Smart 5G Power Saving ini bisa menghemat daya hingga 30% daripada smartphone yang tanpa memiliki fitur ini nah kesimpulan saya dengan Realme 8 5G ini adalah Realme udah menyiapkan smartphone untuk jaringan 5G yang udah dimulai di Indonesia ini walau jaringannya masih sangat terbatas tapi setidaknya 5G udah hadir di tengah kita tinggal kita menyiapkan diri untuk masuk ke era 5G Realme 8 5G udah siap akan hal itu dan bisa dibilang Realme 8 5G adalah smartphone 5G yang resmi di Jual Indonesia dengan harga yang paling affordable, paling terjangkau gak hanya soal speed aja yang siap ternyata kamera Realme 8 5G ini cukup bagus malah diluar ekspektasi saya apalagi foto malam hari ini bener-bener gak nyangka bisa tajam gambarnya seperti yang kamu lihat tadi mungkin kalau berbicara soal layar yang belum AMOLED bisa menjadi perhatian khusus buat kamu saya sudah mencobanya dan tidak akan berasa banyak perbedaan kualitas layar Realme 8 5G yang menggunakan IPS LCD ketajaman warna dan detil gambar juga sangat memuaskan oh guys demikian video mengenai Realme 8 5G ini semoga bisa menambah wawasan kamu atau bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kamu meminang Realme 8 5G ini atau bahkan menundanya sampai jumpa di video berikutnya bye bye